Terima kasih Di kata kasih semakin teguh Di luar Tuhan tidak ada lagi Yang dapat memberi berkat penuh Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara Yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Puji Tuhan kita bertemu di dalam Renungan Hikmat Pagi hari ini Kiranya sukacita dan damai sejahtera Memenuhi hati kita semua Selamat pagi Pak Utomo Selamat pagi Penatua Sabutro Sucitro Sehat Pak? Sehat Pak Kita bersyukur untuk kebersamaan kita pagi ini Pak Baik Pak Mari kita nikmati Hikmat Pagi Ya, terima kasih Kita mempersiapkan hati kita dalam doa Mari kita berdoa Tuhan Allah Bapak kami yang ada di dalam kerajaan surga Kamu mencap syukur Tuhan atas anugerah Dan kemurahanmu yang boleh kami rasakan hingga hari ini Tuhan kami mohon kehadiranmu setiap saat Agar kami boleh melakukannya dengan baik Tuhan kami mohon dimampukan untuk melakukan firmanmu Dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan berkati Pak Utomo yang akan menyampaikan firmanmu Kiranya firmanmu dapat tersampaikan dengan baik Terima kasih Tuhan Doa ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Yesus Selamat kami yang hidup Amin Tema renungan hari ini adalah Buatlah itu Yang diambil dari Yohannes 2 ayat 1 hingga 8 Namun kami akan membacakan di ayat yang kelima Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan Apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu Demikian firman Tuhan syukur kepada Allah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Ada ungkapan yang mengatakan Setiap orang bisa menikah Tetapi hanya Tuhan yang bisa menciptakan sebuah kehidupan pernikahan yang sejati Ungkapan ini mengandung kebenaran yang mutlak Terutama bagi orang-orang Kristen Mengapa? Karena pernikahan tanpa Tuhan sangat rapuh dan mudah runtuh Ada dua alasan utama Hanya Tuhan yang bisa menciptakan pernikahan sejati yaitu Tuhan yang punya rancangan atas pernikahan atau keluarga Dan kasih setiap pasangan mudah pudar karena tergerus pergumulan kehidupan Setiap pasangan yang merindukan pernikahan yang langgeng dan bahagia Harus mencari dan menemukan maksud Tuhan dalam pernikahan yang akan dibangunnya Kesadaran akan kebutuhan kehadiran Tuhan dalam sebuah rumah tangga Akan melahirkan komitmen dan tindakan-tindakan bagi Pak Sutri Untuk selalu melibatkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup mereka Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Itulah yang akan menolong dan memampukan Pak Sutri mengalami keindahan rumah tangga Sekaligus mewujudkan keluarga yang tangguh di tengah tantangan jamannya Keluarga-keluarga akan selalu berhadapan dengan tantangan dan pergumulan dalam perjalanannya Ada banyak rintangan yang bisa menghadang Misalnya komunikasi yang terhambat, rasa kecewa dan frustasi, persoalan ekonomi, hilangnya kesempatan kerja Urusan mendidik anak, sakit penyakit, bencana dan sebagainya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Berikut Injil Yohanes pasal 2 ayat 1-11 Menceritakan tentang peristiwa perkawinan di kanan Dimana pesta sukacita itu berpotensi berubah menjadi bencana Karena mereka kekurangan anggur Syukurlah bahwa mereka mengundang Tuhan Yesus dan ibunya dalam perkawinan tersebut Ketika Maria melihat bahwa mereka kekurangan anggur Maka ia berkata kepada Tuhan Yesus Meskipun Tuhan Yesus menyatakan saatku belum tiba Ia mengerjakan apa yang diminta oleh Maria Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Tuhan Yesus berkata kepada para pelayan Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta Apa yang terjadi selanjutnya? Air berubah menjadi anggur nikmat Keluarga-keluarga di GKI Karangsaru Dan keluarga-keluarga Kristen Dimanapun Wajib mengundang dan melibatkan Tuhan Yesus Dalam segala aspek kehidupan rumah tangganya Supaya tangguh dan sejahtera selamanya Buatlah itu Jika rumah tanggamu ingin utuh dan tangguh Amin Mari kita berdoa Bapak yang baik terima kasih Untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan setiap kami Terlebih hari ini Ketika kami mengawali hari dan pekan yang baru Tuhan mengingatkan kami Supaya kehidupan keluarga Sungguh-sungguh mengundang Tuhan di dalamnya Kehidupan keluarga yang ada di dalam hidup kami Sungguh-sungguh melibatkan Tuhan Sebagai yang terutama dari segala sesuatu Maka di tengah pergumulan Di tengah tantangan sekalipun Kami akan dikuatkan Kami akan dimampukan menghadapinya Bahkan Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik buat kami Oleh karena itu Tuhan Tengah pandemi yang masih terus berlangsung Kami menyerahkan kehidupan keluarga-keluarga ini Kedalam tangan Tuhan Tuhan yang berkati kami Bahkan Tuhan yang terus berikan anggur nikmat Di dalam kehidupan rumah tangga kami Terima kasih Tuhan Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Libatkan Tuhan senantiasa Dalam kehidupan keluarga kita Penatua Saputro Perkenaan dengan melibatkan Tuhan Apakah ada pesan bagi anggota jemaat dan simpatisan? Ya kita Harus selalu kuat Pak Otomo Dalam menghadapi pandemi ini Dan harus membentuk keluarga yang selalu saling menopang Dan saling mendoakan Karena apapun yang terjadi Dengan pertolongan Tuhan Tidak ada yang mustahil Amin Terima kasih Penatua Saputro Untuk kebersamaan kita bagi ini Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Selamat menikmati kasih setia Tuhan Jangan lupa Libatkan Tuhan Percaya kehadiran Tuhan Karena Tuhan bisa mengubah Apa yang tidak mungkin Menjadi mungkin Tetap sehat Tetap semangat Tuhan memberkati kita